Pace bene, masi demi aku lupa Video ini saya buat untuk melanjutkan diskusi tentang pakamama dan spiritualitas kekatolikan kita teologi kita sejauh saya tahu dan ya cara kita mengerti dan merefleksikannya Ada empat poin Mohon bersabar Kalaupun agak lama, tapi kuharap saya tidak membuat lama Empat poin yang menjadi topik yang mau kita bahas Outline-nya ini Yang pertama bagaimana sebenarnya pakamama itu dipahami Dan apa sebenarnya pembahasan dibalik ini Kan begitu ya Supaya kita satu sekoci kalau bisa Yang kedua Saya tidak membela paus secara personal Paus Franciscus Tapi saya membela teologi inkulturasi Yang sedang dibela oleh paus Franciscus Dalam paham saya Nanti bisa didiskusikan Yang ketiga Apa persisnya teologi inkulturasi Siapa tokoh yang membuat kita oke Ini harus diikuti Nah teologi inkulturasi itu bagaimana Sejauh kita tahu Ini diskusi kita yang kita buat ya Lalu yang keempat Refleksi kita bahwa Berbeda pendapat oke Berbeda pandangan oke Budaya berbeda oke Tetapi gereja harus tetap satu Dan jangan pergi Tetaplah di dalam Berkelahi Berdamai di dalam lah Karena Kristus Dari semula Mendirikan Satu gereja Apakah itu gereja katolik Hmm Harapan kita begitu Yang pertama Kita masuk ya Ke topik kita Paka mama Saya menemukan Sumber Paka Itu artinya Nature Bumi Alam Earth Mama Ibu Ibu bumi Oke Pakamama ini Satu saja Dari banyak Produk budaya Yang hendak kita lihat Dari kacamata Kekatolikan Kebetulan Kebetulan Paus Franciscus Adalah seorang Amerika Latin Orang Italia Bermigrasi Orang tuanya Atau moyangnya Ke Amerika Latin Dan Menginternalisasi Situasi Aktual Di Amerika Latin Termasuk Ya Konsepnya tentang Alam Tentang ilmu Ilmu Kerohanian Di sana Kebetulan saja Andai kata Saya yakin Apa Paus seorang Batak Dia akan membawa Ulus barangkali Termasuk Ornamen Apa Di sekitar altar Dan orang akan Banyak ribut barangkali Karena orang akan Search Oh ini apa ini Atau tunggal peneluan Atau Membuat Mengalahak Horbo Ada macam Karena itu Background saya Saya buat contohnya itu Maaf Di kampung Paracul Perik Juga ada yang lain Dan yakinlah Ada banyak Kasus serupa Yang kalau Diperbincangkan Mendalam Antara budaya Bertemu Dengan gereja Akan Membawa Banyak Perbincangan Dan ini Dialami oleh Gereja Bahkan Sejak Kehadiran Yesus Dan akan Terus berjalan Sebagai Ongoing Formation Nya gereja Oke Kita fokus Ke Pakamama Apa yang Mau ditekankan Paus Franciscus Apakah Cara pandang Franciscus Dengan menyebutkan Pakamama Persis serupa Dengan Pakamama Yang ada Di daerah Asalnya Nah itu Satu pertanyaan Yang lain Wah Banyak Toko Frater Yang sudah Mencoba Memberi Apa Argumen Penolakan Tentang itu Kardinal Sarah Robert Sarah Ada Uskup Burke Atau Situs-situs Apa ada Tony Marshall Ada juga Situs lain Misalnya Lifeside News EWTN IWTN Ya kalau Ikuti Kita ikuti Yang anti Maka pikiran Kita pun Akan diisi Oleh Apa yang Anti Terhadap Paus Kamu adalah Apa yang Kamu baca Lalu Kalau kamu Ikuti Yang pro Kamu akan Temukan Juga Yang pro Kepada Paus Dan Kamu adalah Apa yang Kamu ikuti Mungkin Juga Kamu akan Menjadi Pro Juga Ibu Bumi Paus Franciscus Mencoba Menunjukkan Kedekatannya Atau Refleksinya Tentang Bumi Lalu Dia memakai Terminologi Pakamama Oke Yang kita Persoalkan Adalah Pakamamanya Paus Franciscus Bukan Pakamamanya Persis Persis 100% Yang dihidupi oleh Amerika Latina Karena Gereja Katolik Sejak semula Tidak Menafikan Budaya Setempat Tetapi Memandang Budaya Setempat Itu Sebagai Locus Teologi Locus Teologicus Atau Tempat Berteologi Budaya Tidak Dimusnahkan Tetapi Tempat kita Berteologi Meminjam Terminologi Yang ada Peralatan Yang ada Untuk Kita Pakai Membawa Kristus Kesana Itu yang Katolik Lakukan Dan setahu Saya Paus Franciscus Membawa Spiritualitas Itu Dan Kalau ada Program Kontra Itu biasa Itu biasa Sekali Dan Saya Melihat Aksi ini Sebagai Tadi Saya sudah Katakan Aksi Pro Teologi Inkulturasi Dimana Allah Sungguh Masuk Kedalam Budaya Kemanusiaan Kita Termasuk Dalam Produk Budayanya Nah Persoalan Kita Apakah Kita Sudah Bisa Melihat Pakam Mama Ini Sebagai Ibu Bumi Bukan Sebagai Melulu Dewi Kesuburan Dari Paganisme Apakah Kita Bisa Melihat Itu Sebagai Media Berteologi Untuk Menyampaikan Kristus Sampai Ke Tepi Tepi Sungai Amazon Nah Ini Satu Pertanyaan Dan Pertanyaan Ini Akan Terus Hidup Bukan Hanya Di Pakam Mama Dan Amazon Tetapi Juga Di Negara Negara Lain Yang Memiliki Basic Kultur Yang Kuat Yang Kedua Jangan Mati-matian Membela Paus Franciscus Atau Membela Pembenaran No Dalam Beberapa Video Yang Berbicara Tentang Paus Franciscus Saya Selalu Katakan Harus Dibuat Distansi Pembedaan Antara Paus Sebagai Persona Dan Paus Ex Katedra Ex Katedra Bukan Melulus Kebersamaannya Dengan Para Uskup Tetapi Hakikatnya Sebagai Paus Kita Apakah Kita Harus Enggeh Enggeh Saja Apa Bahasa Jawa Setuju Setuju Saja Dengan Yang Dikatakan Paus Tidak Karena Kita Punya Sensus Fidei Masing Masing Kita Punya Rasa Beriman Oh Bukan Begitu Tetapi Ketika Kita Menyatakan Itu Secara Publik Dan Menggerakkan Orang Men Suggesti Orang Untuk Mengikuti Apa Yang Kita Pikirkan Untuk Tidak Setuju Dengan Paus Pertama Hati-hati Dengan Sakrileji Yang Kedua Hati-hati Dengan Heresi Dan Skismatik Itu Kuatnya Aturan Gereja Kita Silahkan Berbeda Pendapat Tetapi Jangan Menjadi Pembelot Apa Yang Saya Tanggapi Disini Bukan Para Sahabat Yang Mencoba Mengkomentari Karena Itu Pernyataan Personal Yang Cara Kita Menggerja Akhirnya Berubah Dengan Teknologi Yang Kita Miliki Sekarang Ini Dimana Kita Secara Publik Dengan Gampang Menyuarakan Pandangan Tidak Setuju Kita Pada Gereja Sepertinya Suatu Waktu Nanti Akan Nikil Obstad Dan Imprimatur Juga Untuk Konten Digital Semacam Ini Mumpung Masih Tidak Belum Ada Saya Buat Video Video Ini Kelak Barangkali Akan Ada Nikil Obstad Dan Imprimatur Tanda Persetujuan Dan Tanda Tidak Salah Dari Gereja Akan Konten Digital Oke Bukan Bukan Mau Membela Personal Paus Franciscus Ini Karena Yakinlah Kasus Ini Akan Hilang Nanti Selekas Paus Franciscus Ini Berganti Bukan Dia Lagi Gitu Ya Yang Ketiga Teologi Inkulturasi Sudah Sudah Ada Sejak Semula Siapakah Tokoh Utama Di Sini Teolog Mana Keberapa Yesus Sendiri Adalah Tokoh Inkulturasi Allah Ber Inkulturasi Dalam Diri Yesus Sebagaimana Kita Sekarang Ini Banyak Menolak Metode Inkulturasi Yang Memang Potensial Menjadi Sinkretis Tetapi Tidak Semua Dalam hal Ini Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Sinkretis Yesus Juga Ditolak Oleh Orang Orang Yang Menganggap Mesias Itu Bukan Anak Manusia Seperti Ini Anak Tukang Kayu Apakah Ada Sesuatu Yang Baik Datang Dari Jerusalem Apakah Ada Sesuatu Yang Baik Datang Dari Itu Dari Mana Kampung Yesus Dari Bethlehem Datang Dari Sana Dan Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Benarlah Tidak Banyak Orang Yang Mengikuti Yesus Sekarang Ini Baru Banyak Kan Begitu Inkulturasi Itu Perjuangan Dari Dulu Dan Sekarang Hinggalah Kelak Dan Akan Terus Diperbincangkan Dan Akan Terus Hilup Dalam Gereja Kita Karena Gereja Kita Mengakomodasi Budaya Itu Kekuatan Gereja Kita Kita Bisa Serentak Menjadi Seorang Budayawan Dan Serentak Menjadi Seorang Katolikawan Seorang Agamawan Yang Katolik Itu Kekuatannya Dan Perjuangannya 100% Indonesia 100% Katolik Tidak Pernah Selalu Diupayakan Untuk Dikatakan Gereja Katolik Indonesia Bukan Gereja Katolik Di Indonesia Karena Gereja Katolik Itu Berinkulturasi Di Dalam Keindonesian Kita Maka Katolikan Itu Milik Kita Bukan Diberi Orang Dari Sana Sehingga Melekat Disini Sehingga Bukan Gereja Katolik Di Indonesia Tetapi Gereja Katolik Indonesia Dan Ini Bukan Perjuangan Gampang Kalau Kita Pelajari Eklesiologi Diperbincangkan Apakah Gereja Katolik Asia Atau Gereja Katolik Di Asia Gereja Asia Atau Gereja Di Asia Oh Itu Saya Pernah Juga Bicarakan Dalam Beberapa Topik Di Video Kristus Adalah Model Inkulturasi Ada Penolakan Ada Penerimaan Ada Kritik Ada Saran Oh Itu Biasa Terjadi Yang Terakhir Berbeda Pendapat Itu Biasa Sampai Sampai Kita Beradu Berselisih Paham Oke Sampai Kita Sedikit Lebih Bersih Tegang Sampai Naik Gula Darah Oke Tetapi Gereja Harus Tetap Satu Satu Bukan Penyamar Rataan Bukan Pemaksaan Diri Tetapi Dalam Perbedaan Ini Kita Satu Epluribus Unum Itu Dipakai Oleh Salah Satu Negara Sebagi Maktunya Dari Yang Beragam Beragam Ini Kita Menjadi Satu Silahkan Berbeda Tetapi Tetap Setia Dalam Gereja Dan Jangan Menghasut Orang Untuk Tidak Setia Pada Gereja Dari Dulu Gereja Kita Tidak Pernah Adem Adem Saja Bahkan Ketika Kedua Belas Rasul Ada Oh Siapa Yang Terbesar Diantara Kita Oh Izinkan Kami Duduk Di Sebelah Kanan Oh Ada Judas Yang Menghianati Yesus Tetapi Tak Seorang Rasul Pun Dikeluarkan Dari Kedua Belas Ini Karena Gereja Harus Tetap Satu Kalau Ternyata Harus Keluar Karena Pilihan Bebasmu Adios Sampai Jumpa Suatu Waktu Nanti Dalam Keabadian Karena Banyak Orang Yang Tidak Menerima Sama Seperti Berkeluarga Duganku Berkelah Berantam Berseterulah Si istri Dan si bapak Tetapi Jangan Bercerai Oh Itu Pesan Dari Seorang Yang Kurang Berpengalaman Pakci Ibeni Berkeluarga